Halo guys, ini dia guys versi PC dari Punishing Grey Raven guys Gila guys, keren-keren Gambarnya itu bening banget loh guys Wah Ini tuh sudah jauh lebih Bagus guys dari Bluestack itu guys Mantap, mantap Paling gak ya guys Kekurangan paling fatal di Bluestack ya guys Seandaikan semua bug itu gak ada ya guys Iklan guys Serius guys, main di Bluestack itu stress guys Karena kalian tiap berapa menit itu Dipaksa keluar dari gamenya guys Kalian dipaksa untuk ngeliat iklan guys Selain itu, di Bluestack itu kan juga sering Patah-patah, lalu ada masalah Di harus setting Windows untuk Hyper-V, Sandbox Dan lain-lain Aku gak tau sih guys Ini Ini bakal ada Problem atau enggak, tapi sekilas itu Grafiknya oke banget guys Bening banget Wah mantap guys Dicoba dimana dulu ya guys Ini event kayak yang event pulau itu Oh ya bener-bener guys Kita ngabisin stamina disini aja guys Nah langsung tiga aja Kita pake tim starter Aku jadi super rookie aja gimana guys Kalau di RO itu loh guys Jadi nanti sampe akhir jaman Tetep pake Karenina Leaf yang rank B Nanami rank B Enak loh guys Mulus banget loh guys Jadi tampilan di in-gamenya pun Lebih enak guys Lagi pula Aku itu ngerasa guys Waktu review skin yang Karenina Ember yang made itulah guys Itu itu Aku merasa agak gureng guys Gambarnya Tapi ini Sudah Keren parah sih Ini sih Enak guys Mulus kok guys Gak ada masalah guys Gak ada patah-patah Gak ada kayak Ya Keluar sendiri Atau Muncul iklan Enak guys Ini guys Versi PC guys Wah keren guys Kenapa Wah aku itu Mungkin terhitung beruntung ya guys Kenapa pas aku mulai Bikin konten PGR itu Langsung dibikinin Versi PC nya guys Aku juga gak tau guys Apakah ini takdir guys Apakah aku memang Sudah ditakdirkan guys Untuk Membikin konten PGR guys Wah Seperti Grafik ini loh guys Gambar Apa ini Gambar Sampul luar dari story Ini guys Ini juga Kelihatan jauh lebih bening loh guys Aku gak tau guys Nanti waktu direkam OBS itu Kelihatan Kelihatan lebih bening Atau gak guys Wah Oh iya guys Kita lihat karakter-karakternya guys Soalnya Waktu di Bluestack Kan agak Agak burung ya guys Apakah disini Waifu-waifu Kita lebih Mempesona guys Skinnya yang bagus Yang mana guys Wah ini guys Yang dia nyanyi itu kan guys Wah kalian Kalau yang punya skin ini Beruntung banget guys Guys Wah Aku masih inget guys Lagunya kan yang Bla 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 pupilnya itu beda ya guys matanya sama yang biasa ya guys coba oh ya beda guys kalian liat guys pupil matanya guys lalu ini di zoom beda kan guys mantap guys semakin mempesona guys waifu kita guys ini kan awalnya dia sopan guys kita liat setelah dia menjadi lebih berani guys veritas wah ini skin apa ini guys wah wah ya ampun aku kok gak pernah liat skin ini ya guys wah gila guys guys wah kalian ada yang punya skin ini gak guys wah wah mantap kali guys skin ini guys wah wah bagus banget ini guys ini skin apa lagi guys kok jadi kayak lift ya guys kalian setuju gak guys leh ya ampun wah wah kok vulgar banget ya skin yang ini ya guys wah oh kalau dari wah vulgar banget guys skin ini guys gak usah terlalu aku bahas guys kalian pasti paham guys maksudku guys wah gila guys guys ini skin-skinnya Bianca wah ini yang baru guys guys sedap kali ini ini aku lupa guys kayaknya kemarin ada yang komen ya guys ini dari event bukan guys wah tapi dua ini loh guys vulgar sekali ya guys kenapa kenapa kuruh game yang selama ini aku tau developer game sopan tiba-tiba jadi seperti ini guys kenapa guys terus terang ya guys aku waktu pertama kali liat ya aku kira itu pg itu game sopan loh guys kalian liat guys ketutup semua guys dari atas sampai bawah guys mau diputer kanan kiri pun ketutup semua guys terus kalian liat ini guys sopan banget loh guys kalian setuju gak guys sangat sopan guys terus siapa itu yang pertama nanami ini awal-awal belum muncul di story ya karena timnya kan bareng li itu mana li loh li itu gak gratis ya guys oh iya aku ternyata gak punya li yang oh iya guys ini ternyata gak gratis ya guys karena cowok gak pernah aku pikirin guys aku baru sadar sekarang guys karoli itu gak gratis wah ini dari video ngetes ngetes apa ngetes versi pc malah jadi review skin bianka ya guys oh bianka pun awalnya juga sopan guys coba kita liat bianka yang rank A guys ya kalian kalau yang pertama kali disini harap maklum ya guys aku itu memang orangnya spontan guys jadi aku pun sebelum record ini gak tau guys aku mau ngapain guys yang tiba-tiba aku kepikiran lalu yang menarik perhatianku ya itu guys yang kulakukan oh aku dapet sih ya nah kalian liat guys sangat sopan guys seperti seragam militer guys sopan 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 lalu kenapa guys mulai bianka veritas mulai ganas nah ini waifu waifu sejuta umat ini apakah apakah ganas juga kita zoom guys kita amati dari atas sampai bawah guys wah memang mantap guys kalian beruntung banget guys yang punya vera garnet ini guys wah liat guys belakangnya ada tatonya guys ini masih mending guys kalau bianka tadi brutal banget guys ada apa ini dengan kuro game nah kalau luna punya skin yang skin yang skin yang vulgar oh luna cukup sopan guys luna wajar lah kalau secara penampilan itu yang waifu banget itu masih memang masih bianka ini sih guys berkat kalian aku jadi tau guys kalau pengisi suaranya itu pengisi suaranya saber nah ini tuh masih wajar guys menurutku guys masih cukup sopan dua ini loh guys ada apa dengan kuro game ini mungkin ini mungkin masih sedikit bisa ini masih bisa dimaklumi lah skin ini loh guys kalian ada yang punya gak guys kenapa seperti ini ya guys sebuah misteri yang tidak bisa ditemukan jawabannya guys ini misteri besar guys kenapa kuro game membuat skin seperti ini tapi daripada panik lihat skin ini nanti abis stigma juga lebih gila lagi guys ini gratis gak ya guys kemarin kelihatannya ada yang komen gratis ya nah yang baru itu apa apa aja oh iya aku malah lupa guys ini tadi aku sudah record pas battle belum ya guys kelihatannya udah ya stamina aku kan tadi kepake lupa aku guys fokus ngeliatin skin nah event yang baru ini apa ini co-op ini kan biasa winter sequen ini apa intinya itu ngasih black card gak kalau gak ngasih black card atau gak ngasih skin gak usah dilakuin ngasih black card coba dibaca dulu guys nah ini bisa di skip lah gak dikasih tau ngasih black card atau gak mission oh gak ngasih black card guys berarti gak usah dilakuin guys pokoknya harus ngasih black card atau skin guys loh ini apa ini kok gambarnya lucu banget nih nah ini hadiahnya apa guys ayo wah terus aku harus dapetin apa lagi oh yuk aduh malah dapet batu padahal mau dapetin itu lho aduh ya ampun ada event apa itu mancing memancing oh kalau batunya besar lama ya guys keangkatnya guys ayo atau mungkin event-eventnya belum mulai guys biasanya eventnya itu mulainya itu anu guys apa aduh kok meleset terus eventnya itu mulainya eventnya itu mulainya biasa satu hari setelah itu sih nah ini dapet black card ini apa lagi ah gak paham lah guys aduh ah udah 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 exit exit oh dikasih black card guys berapa ini 30 55 wah dikit banget ya guys ngasihnya ya guys oh ini daily tapi wah ini kalau ini gak tau guys ini bisa berulang kali atau maksudku tiap hari ini ngereset atau sekali doang guys kalau kalau sekali doang ya 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 gak banyak ya guys tapi kalau tiap hari reset itu kalau dikumpulin jadi banyak guys apalagi nah itu yang review skin apa yang skin-skin itu bisa gak sih guys apa dicoba di battle ini salah quoting oh gak bisa dicoba ya guys yaudahlah guys ini video reaksi pertama aku nyoba di pc guys wah karena ngobrol gak jelas tau-tau sudah 13 menit guys videonya guys oke guys thank you guys buat yang udah nonton guys like, comment, dan subscribe see you in the next video bye-bye bye-bye Terima kasih.